Selamat malam waktu New Jersey, selamat pagi waktu Indonesia dan waktu sore, saya percaya di California dan tempat lainnya. Dengan waktu yang berbeda, kita bersyukur. Kesempatan yang indah kita dapat berkumpul dari berbagai tempat, dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia, dan dari Malaysia, dan dari Indonesia juga tentunya kita dapat berkumpul. Pada saat ini kita bersyukur, kesempatan yang indah kembali kita dapat dikuatkan dengan firman Tuhan kita. Terima kasih secara pribadi pada Medita Muda Tulus yang sudah memulaikan acara pembahasan kita pada malam yang lalu, dan telah menuntun kita untuk dapat terus memasuki minggu ini dengan pelajaran sekolah sahabat yang akan kita pelajari bersama. Baik, sesudah sekalian seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian, dan kemudian Om Pendeta Reyn Kesahulia akan membawakan doa buka untuk acara kita pada saat ini. Silahkan, De. Akan datang masa Dimana tak lagi merasakan duka Awan gelapkan lenyap Tiada lagi tangisan Hidup damai selamanya Sungguh mulia hari itu kan tiba Hari itu kan tiba Ku memandang wajahnya Jatah selamatkan aku Oleh kuasa kasihnya Dia menjamat tanganku Dan tuntungku ke tempatnya Oh mulia hari itu kan tiba Sama tiada duka Dan tiada beban yang berat Tiada sakit dan tiada temas Kesusahan pulanya Ku kan jalan bersama Bersama Yesus selamanya Oh mulia Oh mulia Hari itu kan tiba Hari itu kan tiba Ku memandang wajahnya Dia tak selamatkan aku Oleh kuasa kasihnya Dia menjamat tanganku Dan tuntungku ke tempatnya Oh mulia Oh mulia Oh mulia Hari itu kan tiba Hari itu kan tiba Hari itu kan tiba Ku memandang wajahnya Dia tak selamatkan aku Oleh kuasa kasihnya Dia menjamat tanganku Dan tuntungku ke tempatnya Oh mulia Hari itu kan tiba Hari itu kan tiba Oh mulia Hari itu kan tiba Kan tiba Terima kasih kepada The Voice of Family Yang selalu membawakan lagu-lagu pujian Di acara ibadah kita Terima kasih Pada keluarga Satu keluarga yang selalu Memuji dan membesarkan Nama Tuhan kita Berdoa kiranya Mereka terus diberkati Dan terus dapat menjadi Saluran berkat surga Dengan lagu-lagu Yang mereka bawakan Baik Kita akan mengikuti doa buka Yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Kesaulia Silahkan Om Rains Di unmute dulu ya Ya silahkan Kita satu dalam doa Ya Tuhan Bapak di surga Pada saat ini Kami datang dalam seluruh Kerendahan hati kami Bersyukur Berterima kasih Kepadamu Untuk segala berkat Yang Tuhan sudah curahkan Berkat nafas hidup Berkat kesehatan Terus mewah Kesempatan yang kami Peroleh Untuk mempelajari Firman Tuhan Terima kasih Untuk lagu yang Begitu indah Suatu jaminan Bahwa tidak lama lagi Hari yang mulia Itu akan datang Dan itu adalah Merumpakan Kerinduan kami semua Oleh sebab itu Tuhan kami mohon Kiranya Rok Kudus Akan menolong kami Mengertikan Dan memetraikan Firman yang hendak kami Pelajari bersama Berkati Pendeta Stephen Rantung Dengan kuasa khusus Dari sorga Untuk mengeraikan Kebenaran Tuhan ini Sehingga Lebih lagi kami Mendekat kepada Tuhan Dan mendekat kepada Satu sama yang lain Kami berdoa Untuk seluruh Peralatan yang disediakan Biarlah berkat sorga Menjadi bagian kami semua Terima kasih Tuhan Engkau sudah mendengar Dan juga sudah Menjawab doa kami Kami persembahkan doa ini Di dalam nama Yesus Yang adalah Tuhan Dan peneruskan Amin Amin Terima kasih Terima kasih banyak Om Rehm Baik Sosotera sekalian Kita memasuki Pelajaran yang Terakhir Tentang dari kitab ulangan Yang akan kita Pelajari Pada saat ini Kita memasuki Pelajaran yang terakhir Kita tidak terasa Sudah berakhir Tahun 2021 Menjelang akhir 2021 Dan pada saat ini Kita mempelajari Tentang Satu judul Sepanjang minggu ini Adalah Kebangkitan Musa Ini judul Sepanjang minggu Dan kita akan membahas Mulai tentang Dosa Musa Bagian yang pertama Lalu dosa Musa Bagian kedua Nanti kita akan lihat Secara lebih khusus Bagian tambahan Saya akan besok Mempelajari Kenapa Musa Sakan-akan Satu kali aja Dia bersalah Kok tidak Mendapatkan Kesempatan Untuk masuk Tanah Perjanjian Besok kita akan bahas Secara khusus Kepada dosa Musa Di bagian tambahan kita Walaupun kita akan Singgung juga Sedikit pada Pelajaran ini Lalu hari Selasa Bahas tentang Kematian Musa Lalu hari Rabu Tentang Kebangkitan Musa Kita akan melihat Kebangkitannya Dan kemudian hari Kamis Kita akan membahas Tentang kebangkitan Kita semua Ayat tema Yang sudah dimulaikan Oleh pendeta muda tulus Adalah Terdapat dalam Yudas Ayatnya yang ke-9 Yudas itu hanya Satu fatsal Jadi Kalau mau bilang Yudas 1-9 Tapi sebenarnya Yudas Ayat yang ke-9 Katakan Tetapi penghulu malekat Mikael Ketika dalam suatu Perselisihan Bertengkar dengan Iblis Mengenai mayat Musa Tidak berani Menghakimi Iblis Itu dengan kata-kata Hujatan Tetapi berkata Kiranya Tuhan Menghardik Engkau Jadi ini berbicara Tentang apa Kematian Daripada Musa Tapi itu juga Kita akan lihat Kebangkitan Daripada Musa Mari kita lihat The Sin of Moses Dosa Musa Bagian yang pertama Berulang kali Bahkan di tengah Kemurtatan Di tengah kemurtatan Dan pengembaran mereka Di Padanggurun Allah secara ajaib Memberikan persediaan Bagi anak-anak Israel Artinya Betapapun Tidak layaknya mereka Dan sering Tetap seperti itu Mereka tidak layak Salah terus Mereka buat ya Tapi kasih karunia Allah Itu mengalir Kepada mereka Kita juga Saat ini Saat ini Saudara dan saya Adalah penerima Kasih karunianya Betapapun sebenarnya Kita juga Seperti bangsa Israel Tidak layak Menerimanya Tentu saja Itu tidak akan menjadi Kasih karunia Jika Kita layak Menerimanya Bukan jadi Namanya saja Kasih karunia Grace Rahmat Kasih karunia Itu adalah sesuatu yang Pemberian gratis Tidak ada bagian kita Untuk dapat menerima Kasih karunia tersebut Kita tidak akan Pernah layak Menerimanya Dan pelajaran kita Katakan Dan Selain dari Kelimpahan makanan Yang Tuhan telah sediakan Secara ajaib Bagi mereka di padang belantara Manifestasi lain Dari kasih karunianya Adalah air Yang tanpa itu Mereka akan cepat Binasa Terutama di padang gurun Yang kering Panas Dan tandus Mungkin kita di Amerika Serikat Di Indonesia Kita tidak ada masalah Dengan air yang Mohon dikatakan Cukup berlimpah Tapi kami pernah berada Di Ethiopia Yang selama 10 tahun Dimana Air bersih Yang mengalir Ke rumah kami Itu hanya mengalir Pada mulanya 10 menit Setiap harinya Pada setiap hari 10 menit Lalu kemudian Setelah 10 tahun Kami di sana Puji Tuhan Bertambah Menjadi Hampir 1 jam Setelah 10 tahun Ada 1 jam Air bersih Mengalir Ke rumah Jadi kita mengetahui Sekali betapa Berharganya Air tersebut Apalagi orang-orang Israel Di Padanggurun ini Di tempat Yang kering Panas Dan tandus Tanpa itu Mereka akan cepat Binasa Tapi Tuhan Selalu memenuhi Dan berbicara Pelajaran kita katakan Berbicara tentang Pengalaman itu Paulus menulis Dari 1 Korintus pulet 4 Dan mereka semua Minum-minuman rohani Yang sama Sebab mereka minum Dari batu karang Rohani yang mengikuti mereka Dan batu karang Itu ialah Kristus Jadi mereka apa Minum-minuman Diberikan dan juga Minuman rohani Dari batu karang Ellen White juga menambahkan Bahwa dari Alpha Omega Bahwa dimana saja Selama perjalanan itu Mereka memerlukan air Yang memerlukan air Maka dari celah-celah batu Karang Air mengalir Di samping Perkemaan mereka Bacalah bilangan 21-13 Apa yang terjadi disini Walaupun mereka Sudah berkali Ini kan mereka Dikitab ulangan Dibilangan juga Kita lihat bagaimana Mereka selalu Sudah mendapatkan Air yang Tuhan berikan Tapi walaupun demikian Tetap saja mereka Seringkali Mereka lupa Mereka lupa Sesuatu yang Tuhan Tidak pernah lupa Untuk berikan kepada mereka Tapi itulah Umat manusia Jadi bilangan 21-13 Katakan Kemudian sampai Orang Israel Ini segenap Umat itu Kepada gurun Zin Dalam bulan pertama Lalu tinggal Bangsa itu Di Kadesh Lalu matilah Miriam Di situ Bilangan 20 Dimulaikan dengan Matinya Miriam Dan di akhir Kedua ayat terakhir Dari bilangan 20 Yaitu bilangan 20 28 dan 29 Anda akan dapati Kematian daripada Harun Kematian daripada Kakak Musa Lainnya yaitu Harun Matilah Harun Jadi dengan kata lain Kita lihat Tidak ada generasi tua Yang akan masuk Ketanah-kanaan Selain Joshua dan Kaleb Selain Joshua dan Kaleb Jadi matilah Miriam Di situ Dan dikuburkan Di situ Pada suatu kali Ketika tidak ada air Bagi umat itu Berkumpul Mereka Mengerumuni Musa dan Harun Dan bertengkar Bertengkar Bangsa itu Katanya Sekiranya kami Mati binasa Pada waktu Saudara-saudara kami Mati binasa Di depan Tuhan Mengapa Kamu membawa Jemaah Tuhan Kepadang Burun ini Supaya kami Dan ternak kami Mati di situ Supaya kami Dan ternak kami Mati di situ Ayat 5 Mengapa Kamu memimpin Kami keluar dari Mesir Untuk membawa kami Ketempat celaka ini Jadi bayangkan Mereka melihat Menyatakan Bahwa Mesir itu Lebih baik Daripada tempat celaka Nah padahal Waktu di Mesir Mereka berteriak Mereka Minta tolong Pada Tuhan Sampai Tuhan Akhirnya keluarkan Tapi sekarang Di tempat yang Tuhan sudah bawa Ini dikatakan Tempat celaka Bahasa Ibraninya Rah Rah Jahat Evil Evil Jadi mereka Melihat Seakan-akan Padahal Tuhan Selalu pimpin Tapi di dalam Tempat yang dipimpin Tuhan Bahkan mereka Dalam Kebejatan mereka Mereka katakan Ini tempat yang Evil Padahal Tuhan Yang suci Yang memimpin Mereka Melewati tempat Tapi itu mereka katakan Ini tempat celaka Yang bukan tempat Menabur Tanpa pon Ara Anggur Dan lima Bahkan air minum Pun tidak ada Maka pergilah Musa dan Harun Dari umat itu Kepintu kemah Pertemuan Lalu sujud Berkali-kali Waktu lalu Sebelumnya Musa dan Harun Bahkan sujud Kepada bangsa tersebut Pada saat Ada pemberontakan Korah Datang Adiram Musa yang sujud Tapi sekarang Musa juga Sujud kepada Tuhan Kemudian Tampaklah kemuliaan Tuhan Kepada mereka Ayat 7 Lalu Tuhan berfirman Kepada Musa Ambilah tongkatmu itu Dan engkau Ambilah tongkatmu itu Dan engkau Dan Harun Kakakmu Harus menyuruh Umat itu berkumpul Katakanlah di depan Mata mereka Kepada bukit-bukit Batu itu Supaya diberi Airnya Jadi diminta mereka Untuk berkata Speaking Berbicara Mereka dimintanya Untuk berbicara Lalu Demikianlah Katakanlah di depan Mata mereka Kepada bukit-bukit Batu itu Supaya diberi airnya Demikianlah Engkau mengeluarkan Air dari bukit-batu itu Bagi mereka Dan memberi minum Umat itu Serta ternaknya Lalu Musa Mengambil tongkat itu Dari depan Tuhan Seperti yang diperintahkan Kepadanya Ketika Musa Dan Harun Telah mengumpulkan Jemaah Itu di depan Bukit-bukit Batu itu Berkatalah Ia kepada mereka Berkatalah Musa Padahal Mestinya Kalau kita lihat Sebelumnya Besok juga Kan saya lebih jelaskan Bagaimana Harun itu Harun jadi Jurubicara Harun itu yang Musa kan Waktu dia bergumul Dengan Tuhan Waktu dipanggil Untuk jadi Mengeluarkan bangsa Israel Dari Mesir Dia kan Oh aku tidak pandai Berbicara Tuhan Tuhan katakan Oke aku akan Panggil kakakmu Harun Karena dia yang akan Berbicara Dia akan menjadi Jurubicaramu Tapi dalam kemarahannya Musa tidak pakai Harun Dia yang langsung Ngomong Berkatalah Ia Padahal Tuhan suruh Dia dan Harun Berbicara Tapi Harun lah Itu dengan kata lain Tapi sekarang Musa Berkatalah Ia kepada mereka Dengarkanlah Kepadaku Bukan kepada kami Tapi kepadaku Musa katakan Hai orang-orang Durhaka Apakah kami Harus mengeluarkan Air bagimu Dari bukit batu ini Apakah kami Jadi kemarahnya Lalu sesudah itu Musa mengangkat Tangannya Lalu memukul Batu itu Dia disuruh Berbicara Tapi sekarang Yang dia lakukan apa Dia memukul Batu itu Dengan tongkatnya Dua kali Dua kali Kenapa dua kali Besok kita akan lihat Kenapa dua kali Dalam kemarahannya Dia pukul Dia disuruhnya untuk bicara Tapi sekarang Dia pukul dua kali Tapi tetap saja Tuhan dalam kemurahannya Mengeluarkan air Maka keluarlah banyak air Sehingga umat itu Dan ternak mereka Dapat apa Minum Jadi Tuhan Oke Sepertinya Tuhan oke saja Tuhan memberikan minuman Kepada bangsa tersebut Bangsa itu dapat Kemurahan Tuhan Pada mereka Tetapi Ayat 12 Tetapi Tuhan Berfirman kepada Musa dan Harun Karena kamu Tidak percaya Kepadaku Dan tidak Menghormati Kekudusanku Di depan mata orang Israel Itu Depan mata orang Israel Itulah sebabnya Kamu tidak akan Membawa jemaah ini Masuk ke negeri Yang akan kuberikan Kepada mereka Itulah Mata air Meribah Meribah Kenapa saya tekankan Nanti kita akan lihat Kenapa saya harus Menekankan kata Rib Meribah Tempat orang Israel Bertengkar Dengan Tuhan Ayat 3 Mereka bertengkar Dengan Musa Tetapi disini Kita lihat orang Israel Bertengkar Dengan Tuhan Dan ia menunjukkan Kekudusannya Di antara mereka Nah Sebelum kita tambah Jadi kita baca terus Pelajaran kita Pada tingkatan tertentu Tidak sulit Untuk melihat Dan memahami Rasa frustrasi Daripada Musa Tentu saja Dia kan Waduh dia sudah melakukan Yang terbaik Untuk bangsa Tapi Sakit telinganya Bangsa ini Kok terus ganggu dia Tidak percaya Kepada Tuhan Dan kepada apa Yang dia sampaikan Dari Tuhan Kepada mereka Frustrasi Si Musa Sesudah semua Yang telah Tuhan Lakukan bagi mereka Yaitu semua Tanda dan keajaiban Dan kelepasan Yang ajaib Sekarang mereka Pada akhirnya Berada disini Yaitu di perbatasan Dari tanah perjanjian Dan kemudian apa Tiba-tiba mereka Kehabisan air Dan mulailah Mereka bersekongkol Berkonspirasi Untuk melawan Musa dan Harun Melawan Musa dan Harun Apakah karena Tuhan tidak dapat Menyediakan air Bagi mereka sekarang Sama seperti yang Sering dilakukannya Bagi mereka sebelumnya Tentu saja tidak Tentu saja Allah itu Sanggup Dan akan Melakukan lagi Tetapi Melihat dari kata-kata Musa saat dia Memukul batu Bahkan dua kali Bilangan 20 Dan 10 katakan Dengarlah Kepadaku Hai orang-orang Durhaka Atau bahasa Inggrisnya Aslinya Hai orang-orang Pemberontak Apakah Kami Harus Mengeluarkan air Bagimu dari Bukit batu ini Nah seseorang Bisa mendengar Dengan jelas Kemarahan Dalam suaranya Karena dia memulaikan Kata-kata itu Dengan menyebut Mereka itu Pemberontak Durhaka Durhaka Tidak tahu Berterima kasih Tidak tahu Bersyukur Pemberontak Masalahnya Masalahnya Bukanlah semata-mata Tentang kemarahannya Itu sendiri Yang walaupun Cukup buruk Tetapi mungkin Kita dapat mengerti Kenapa Musa harus marah Tetapi Masalahnya Karena dia berkata Apakah Kami Kami harus Mengeluarkan air Bagimu dari Bukit batu itu Seakan-akan Dia atau seorang Manusia Siapa saja Manusia Dapat Atau bisa Mengeluarkan air Dari batu itu Kenapa kreditnya itu Ke Musa Itulah masalah dari Musa Itu Tuhan yang keluarkannya Tapi kenapa Dia katakan Dalam kemarahannya Dia lupa Tuhan Itulah sebabnya Orang kalau marah Itu seringkali Kita dalam kemarahan Kita lupa Tuhan Ya kilaf lah kita Aduh Ada orang yang berbuat Salah Dia berbuat dosa Harus masuk penjara Waktu hakim tanya Kok kamu mau bikin begini Waduh Saya berbuk Saya apa Kilaf Hakim Saya tidak berpikir Tidak dapat berpikir Kenapa saya melakukan Pelanggaran tersebut Seringkali dalam kemarahan kita Kita bahkan bisa Menyakiti orang lain Membunuh orang Waduh berita Saya gak usah kasih Tulisan Ataupun artikel Melakukan mujizat Seperti itu Dia Musa Dari semua orang Seharusnya tahu Hal itu Itu semuanya Datang dari siapa Dari Tuhan Tapi inilah ya Inilah kita Seperti Musa Kita semua Kita semua Betapa sering Seperti itu Itu seringkali kita terjadi Kita semua dapat Dan telah mungkin Lakukan hal tersebut Bagaimana kita bisa Belajar untuk berhenti Pada saat kita marah Dalam kemarahan Pause Berdoa Dan mencari Kuasa Tuhan Untuk berkata Dan bertindak benar Sebelum kita Berkata Dan melakukan Yang salah Jadi kalau kita lihat Kita Bertengkar Marah Mengeluarkan Kata-kata Apa ya Yang salah Dan ini Kalau setiap kali Kita akan tergoda Kita semua Termasuk saya Kita semua Bertengkar Karena mungkin Kita pikir kita benar Gak ada salahnya kita Kok kita Dituduh Disakiti Mari kita ingat Pertengkaran Di Meribah ini Bertengkaran Di Meribah Pada saat mereka Bangsa itu Bertengkar Dengan Musa Tetapi sesungguhnya Dikatakan Pertengkaran mereka itu Bukan melawan Musa Tapi mereka itu Tidak senang Dengan Tuhan Kenapa Seperti Tuhan Keluarkan kami Karena Musa yang menjadi Juru bicara Tuhan Atau menjadi Nabi Tuhan Dialah yang kena Karena ingin melakukan Sesuatu yang Tuhan Perintahkan Musa lakukan itu Tapi bangsa ini Tidak senang Karena ada satu Masalah sebelum mereka Melihat Tuhan yang akan dapat Memberikan yang terbaik Tapi mereka Hajarlah sesiapa Mereka hajarlah Musa ini Tapi itulah ya Hati-hati kita Ini saya bukan Karena saya seorang pendeta Saya katakan ini Tapi hati-hati Kalau kita bertengkar Dengan putusan Tuhan Hati-hati Kenapa Karena itu dapat juga Secara tidak langsung Kita sedang bertengkar Dengan apa ya Tuhan Tentu saja Tentu saja Saya sebagai pendeta itu Dapat berbuat kesalahan Tapi Anda dapat apa ya Anda dapat tegur Anda dapat berbicara Tapi kata bertengkar Di sini ini Ada sedikit masalah Dengan kata bertengkar Karena mereka apa Ada ketidakpercayaan Di situ Ada masalah yang terjadi Pada saat mereka apa Bertengkar Ada yang ditegur Itu bukan Bukan nasihat kepada Musa Atau bermohon Kepada Musa Tapi di sini Digunakan kata apa Bertengkar Kata bertengkar Ini cukup signifikan Bertengkar Itulah sebabnya Tempat itu Dinamakan meriba Nah kenapa Tempat bertengkarnya Bangsa itu Dengan hamba Tuhan Bertengkarnya Dengan hamba Tuhan Yang secara tidak langsung Itu Atau secara langsung Sesungguhnya itu Sedang bertengkar Dengan Tuhan Lalu tempat itu Disebut dengan apa Meriba Kenapa Karena kata Bertengkar itu Quarrel Bahasa Inggrisnya Contended Atau strive Contend Ergue Complain Atau find fault Cari-cari masalah Cari kesalahan Itu adalah Rib Meriba 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 itu Itu kata Akar kata Daripada Atau kata bertengkar Itu adalah rib To strive To content Argue To content Jadi meriba itu Nama meriba itu Dari bahasa Ibrani Bertengkar Jadi tempat ini Aku akan namakan Tempat bertengkar Dengan kata Yang Tuhan katakannya Jadi meriba itu adalah Tempat Bertengkar Kenapa Karena di tempat inilah Bangsa itu Bertengkar Dengan apa Bertengkar Dengan Tuhan Atau dengan Dengan hamba Tuhan Tapi Tuhan katakannya Enggak Bukan Kalian bukan bertengkar Dengan Musa Kalian sedang bertengkar Dengan aku Itu yang Tuhan Katakannya Nah ini Mari kita lihat ya Kenapa Sampai Sampai Bangsa itu Kenapa Saudara Dan saya Mereka Steven Rantung Kadang-kadang Kita sering Suka bertengkar Mungkin gitu ya Kenapa kita Sering bertengkar Kita akan coba Jawabnya Nah ada yang banyak Kalau Anda membaca Banyak buku Artikel Dasar-dasarnya Atau ujung-ujungnya Salah satu Salah satu Hal yang mendasar Kenapa kita bertengkar Itu karena katanya Karena kita tidak apa Ada ketidakpuasan Yang terjadi Di dalam diri kita sendiri Menurut William Hazlitt Dia katakan Kita Dikatakan We are never so much Disposed to quarrel Kita Pada saat kita Bertengkar Pada saat kita Bertengkar sesungguhnya Itu Pada saat kita bertengkar Dengan orang lain Sesungguhnya Karena ada ketidakpuasan Ketidakpuasan Yang kita alami Di dalam diri kita sendiri Kenapa ini tidak Ada hal-hal Yang mungkin Ya Mungkin Kalau dalam kondisi Konteks kita saat ini Kita ada masalah Di tempat kerja Kita ada masalah Kita tertekan Di tempat kerja Pulang ke rumah Waduh ada kesalahan sedikit Kenapa ini Nasinya ini kok Kok terlalu lembek Yang dibuat oleh Pasangan kita Istri kita Oh kenapa Bertengkar lah kita Tetapi sebenarnya Karena ada Karena ada sesuatu Yang telah Kita alami Mungkin di tempat Bekerja kita Atau dalam perasaan Kita sendiri Atau apa Jadi karena ketidakpuasan Ketidakpuasan Dengan diri kita sendiri Lalu kita Mencari Mencari Supaya kita Bisa lebih Pikir Saya ditekan Di tempat kerja Tapi di rumah Saya tekan suami Atau istri Dengan kata lain Seperti begitu Jadi Pada saat Kecenderungan kita Bertengkar Dengan orang lain Itu kenapa When we are Disatisfied With ourselves Pada saat kita Tidakpuasan Ada ketidakpuasan Kita lihat orang lain Sudah lebih dari kita Waduh kita ingin Seperti mereka Waduh kita tidak Scapai Wah bertengkar lah kita Cari-cari apa Masalah Cari-cari masalah Ada proyeksi Proyeksi yang kita buat Kita menyebabkan Kita bertengkar Kita memberikan Contoh misalnya Misalnya dalam Yakobus 4 Ayat 1-2 Yakobus 4 Ayat 1-2 Katakan Dari manakah datangnya Sengketa Dan pertengkaran Di antara kamu Dari mana datangnya Bukankah datangnya Dari hawa nafsu Yang saling berjuang Di dalam Tubuhmu Jadi karena ada Nafsu-nafsu Kita marah Pada orang lain Kita harus Naikkan suara kita Kita harus apa Kita sakit Kita sakit hati Mungkin dengan Di dalam keluarga Yang gak ada kepuasan Waduh orang-orang Di tempat Di gereja Yang kita apa Kita bertengkarlah Dengan mereka Di dalam gereja Carilah salah ini Ketuannya punya salah Atau siapalah Padahal masalahnya itu Kita Masalahnya kita Kita tidak puas Mungkin dengan Di dalam rumah tangga Akhirnya Ya itulah Itu yang sering Terjadi ya Jadi dari mana Datangnya Sengketa dan Pertengkaran Di antara kamu Bukankah datangnya Dari hawa nafsu Yang saling Berjuang Di dalam Tubuhmu sendiri Kamu mengingini Kamu mengingini Apa Apa Pada saat kita Mau jadi bully Pada saat kita Cari-cari Kesalahan Orang lain Karena ada Hal-hal yang Tidak memuaskan Dalam rumah Rumah tangga kita Dengan istri Dengan suami Dengan anak-anak Kita sendiri Tapi kita carilah Salahnya Wah ini Salahnya Ini Salahnya Itu Dan lain sebagainya Hati-hati Mari kita Introspeksi Kenapa saya harus Bertengkar dengan Orang lain Mungkin karena saya Takut saya bertengkar Dengan suami atau istri Orang lain yang kita hajar Anak-anak yang kita hajar Kamu Kalau itu kita lakukan Kamu tidak Memperoleh Apa-apa Kenapa? Karena kamu tidak berdoa Karena kamu Tidak berdoa Yakobus 4 Ayat 1 Jadi Dengan kata lain Bahwa Dasar dari setiap Pertengkaran itu Menurut Yakobus 4 Ayat 1 Adalah hawa nafsu Adalah keinginan Selfishness Or pride Saya tidak berhasil Di tempat bekerja Saya tidak berhasil Di rumah tangga Lalu saya hajar Orang lain Di jalanan Bertengkar Kita dengan orang lain Itu kan selfishness Dan apa? Pertengkaran Jadi Pertengkaran adalah Upaya untuk melawan Dan mengendalikan Seseorang lain Dengan apa? Dengan kata-kata kita Dengan kata-kata kita Itulah pertengkaran Itu bukan berkelaya Dengan kata lain Tapi kata-kata Jadi kita Supaya kita apa? Kita tidak puas Tapi kita ingin kuasai mereka Kita akan kuasai Mereka Hati-hati Kita juga seringkali Bertengkar Di dalam rumah tangga kita Dengan kata-kata Yang kita katakan Kita pikir Waduh Kita lupa Bahwa perkataan Perkataan kita Yang mungkin karena Masa lalu Ada masalah Ataupun saat ini Kita bertengkar Dengan orang lain Saat ini Itu akan dapat Merusak Masa depan Masa depan kita Tidak heran Winston Churchill Dia katakan Jika kita membuka Pertengkaran Between past and present Kita bertengkar Oleh sebab ada Masalah-masalah Di masa lalu Atau bahkan Masalah Kita saat ini Kita buka Pertengkaran itu Kita bertengkar Dengan orang lain Berselisih Dengan orang lain Hati-hati Kenapa? Kita akan menemukan Bahwa kita Sudah kehilangan Selanjutnya Kita akan dapati Kita apa? Kehilangan Masa depan kita Kalau kita bertengkar Ingat-ingat terus Suami antara suami Dan istri Kamu tuh dulunya Begini Ini yang kamu buat Ini yang kamu sebabkan Kamu kamu bikin Begini-gini Ini dulu-dulunya Ingat-ingat yang dulu Ataupun sekarang Dengan perkataan Kita yang menyakitkan Maka We have lost The future Jadi orang-orang Dunia ini Sudah katakan Hati-hati Bertengkar Apalagi karena Itu umumnya Pertengkaran itu Disebabkan kita ingin Kuasai orang lain Eh siapa yang lebih Dari orang lain Saya lebih itu Selfishness dan apa Dan pride Kesombongan yang ada Saya ingin lebih Saya harus kuasai mereka Supaya saya kelihatan Lebih dengan kata-kata Saya yang akan Menghancurkan mereka Dan bukan hanya Kita menghancurkan mereka Kita menghancurkan Persahabatan Kita menghancurkan Masa apa Masa depan kita Jadi berhati-hati Orang dunia saja Orang dunia sendiri Katakan Don't quarrel Don't quarrel You know you're quarreling When you find yourself Getting irritated Don't quarrel Jangan bertengkar Dan orang dunia Yang saya gak tau Apa mereka ini Percaya Tuhan Misalnya Psikologi sentral Dikatakan apa Dia berbicara Judul artikelnya What prompts you to quarrel Apa yang menyebabkan Saudara dan saya Bertengkar Disebabkan Karena masalah Dalam rumah tangga Masalah lalu kita Dan lain sebagi Ketidakpuasan Lalu dia katakan Inilah Bagaimana caranya Here some points to keep Jadi ada tips-tipsnya Supaya kita tidak bertengkar Tidak adu mulut Tidak ada mulut Dia katakan Ada tiga point Disini Menurut artikel ini Yang pertama adalah Words are very powerful Perkataan itu sangat apa Berkuasa Perkataan itu Seperti apa Kalau kita keluarkan Seperti apa Seperti Si apa Odol gigi Tidak bisa masuk kembali Susah Jadi setelah keluar Itu tidak pernah apa Tidak pernah akan masuk kembali Jadi pikir-pikir dulu Perkataan yang mau keluar Hati-hati Kenapa Karena setiap perkataan itu Akan ada apa Lasting effect Ada efek Panjang sekali Yang saat ini Mungkin kita Katakan Lalu kemudian Aduh kenapa Saya ngomong seperti gitu Ya itulah Tapi sudah terlambat Kenapa Karena perkataan Itu sangat apa Sangat berkuasa Jadi Supaya kita tidak bertengkar Mungkin kita marah Waduh saya diperlakukan Tidak adil peneta Atau apa Mungkin kadang-kadang Kita ada orang katakan Setelah berkuasa Seperti ini Kalau kita tidak bisa Pendekan Untuk bertengkar Setelah berkuasa Pergi dulu Pergi dulu Jalan-jalan dulu Jadi jalan-jalan dulu Ini selama Karena dia telah mencapai Usia 100 tahun Waduh 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 Menghirup udara Menghirup udara segar Tubuh selalu Supaya tubuh Kenapa Kenapa opa Saya setiap hari Setiap hari Saya berjalan di taman Dikatakan Opa tersebut katakan Kenapa begitu Sejak kapan Sejak saya menikah Sejak saya menikah Saya selalu Setiap hari Saya berjalan Kenapa itu Kenapa sampai opa Berjalan Karena Setiap kali Kami di rumah Bertengkar Pada mulanya Ibu Istri saya Selalu katakan Kalau yang salah Itu harus keluar Supaya tidak bertengkar Yang salah itu Harus selalu Keluar dari rumah Itulah sebabnya Kalau saya Selalu yang salah Saya mengatakan Selalu apa ya Berjalan terus Keluar rumah Jadi daripada Bertengkar Sang opa ini Eksersis Keluarlah dia Berjalan Dan itulah sebabnya Dia mencapai usia 100 tahun Karena berpisah Harus ambil waktu Berpisah dulu Jangan sampai bertengkar Itulah sebabnya Mungkin salah satu rahasia Supaya umur panjang Jangan bertengkar Dan untuk dapat Supaya tidak ada Keinginan bertengkar Jalanlah kita keluar dulu Dari rumah kita Jadi itulah Jadi itulah sepuluhnya Itu disebabkan Harus ambil jarak Harus jangan ambil jarak Supaya jangan ada Pertengkaran Jadi berikutnya Juga Kalau kita melihat Supaya tidak Dapat bertengkar Poin ketiga adalah Eliminate Can you work out To eliminate Some of the heart Feeling Atau hal-hal Apa yang menyebabkan kita Apa ya Yang menyebabkan kita Bertengkar di masa lalu Kita pikirkan Dalam rumah tangga kita Mungkin pikirkan Apa yang menyebabkan Lalu kita coba selesaikan Selesaikan Kita buat hal yang terbaik Saya sudah salah Di waktu lalu ini Saya selalu buat Tapi sekarang Kita sadari Perbuatan kita yang salah Mari kita buat yang Lebih baik Dengan berbuat kebaikan Do something kind Do something kind For the injured party Buat sesuatu yang baik Mudah-mudahan Dikatakan Artikel dikatakan Mudah-mudahan Pertengkaran itu apa Pertengkaran itu Akan dapat Diminimize Yesus itu bukan Orang yang suka Bertengkar Walaupun dia diperlakukan Tidak adil Dia tidak apa Dia tidak bertengkar Matius 12 19-20 Katakan Iya atau Yesus Tidak akan Berbantah Bertengkar Dan tidak akan Berteriak Dan orang tidak akan Mendengar suaranya Di jalan-jalan Gak ada orang mendengar Bulu yang patah Terkulai Tidak akan diputuskannya Jadi lemah-lembut Seperti Musa Yesus Bulu yang patah Terkulai Tidak akan diputuskannya Dan sumbu yang pudar Nyalanya Tidak akan dipadamkannya Sampai ia menjadikan Hukum itu Menang Hukum itu Kenapa ini berbicara Tentang hukum ini Orang Aten Orang Aten suka sekali Bicara tentang hukum Tapi tidak Nanti kita lihat Kenapa Yesus dikatakan Dalam Matius 12 19-20 Tidak akan berbantah Ini adalah Kutipan langsung Dari apa yang tertulis Dari Yesaya 42 1-2 Lihat itu Lihat itu Hambaku yang ku pegang Orang pilihanku Yang kepadanya Aku berkenan Aku telah menaruh Rohku ke atasnya Supaya ia menyatakan Hukum Kepada bangsa-bangsa Hukum Kepada bangsa-bangsa Ia tidak akan Berteriak Atau menyaringkan suara Atau memperdengarkan Suaranya Di jalan Dan ayat yang ketiga Itu adalah Seperti ayat yang ke-20 Di Matius 12 Bulu yang patah Tidak terkira Dan seterusnya Jadi ini adalah Yang dipemenuhan Daripada Yesaya 42 Ayat 1 dan 2 Adalah Yesus Dia tidak suka Berbantah Lemah-lembut Yesus kita Penuh kasih Lemah-lembut Kenapa dia harus Lemah-lembut Mungkin inilah Sering Anda kata Saya bertengkar Saya marah Kenapa Karena saya Diperlakukan Tidak adil Tetapi Anda tahu Supaya kita Menang Pada saat kita Diperlakukan Tidak adil Sekalipun Seperti Yesus Di sini Di sini Sakan-akan Berbicara tentang Hukum Tapi kalau Anda Lihat bahasa Inggrisnya Itu sedang berbicara Tentang keadilan Isaiah 42 Verse 1 Yesaya 42 Bahasa Inggrisnya Katakan Bahasa Indonesia Supaya Ia Menyatakan Hukum Kepada Bangsa-bangsa Tetapi Sesungguhnya So that He will Bring forth Justice To the Gentiles Jadi ini Sedang berbicara Dia tidak Bertengkar Tapi pada saat Yesus tidak Bertengkar Sesungguhnya Dia sedang apa Memberikan Keadilan Itu menang Jadi Keadilan Itu Dimenangkan Bukan pada saat Kita berbantahan Kamu yang Salah Enggak Enggak Kamu yang Salah Kamu yang Salah Kamu yang Tidak Benar Kamu yang Tidak Adil Kamu Bukan Begitu Ketidak Adilan Itu justru Terjadi Bukan saat Kita berbantah Bantah Dengan nada Suara yang Tinggi Kita coba Menang Dengan ide-ide Kita mengalahkan Ide orang lain Tetapi sesungguhnya Kemenangan Itu seperti Yesus Contohkan Diperoleh Kemenangan Diperoleh Keadilan Diperoleh Justru Pada saat Dia tidak apa Tidak Berbantah Tidak Berteriak Tidak Terdengar Suaranya Sebagai kali kita Jor-joran Suara siapa Yang paling keras Itulah pemenangnya Wah itu Gak akan pernah Menang Seperti Yesus Kemenangan Itu diperoleh Justru pada saat Dia tidak ngomong Dengan kata lain Tidak berbantah Tidak berteriak Tidak akan Terdengar Mendengar Suaranya apa Di jalan 1 Petrus 3 8-11 Mengamarkan Kepada saudara dan saya Ingat-ingat Banyak Anda bisa baca Sampai Ayat-ayat seterusnya 1 Petrus Mungkin Anda baca Sampai ayat 12-13 Tapi Untuk kita saat ini Kita baca Sampai ayat 11 Jadi katakan Dan akhirnya Hendaklah kamu Semua Se-ia Sekata Seperasaan Mengasih Saudara-saudara Penyayang Dan rendah hati Jangan pikir Oh saya harus menang Kenapa saya harus menang Tapi kalau kita harus Menukahkan orang lain Seperasaan lah Dengan mereka Yang mungkin sudah Berbuat kesalahan Sekalipun Rendah hati Ayat 9 Dan janganlah Membalas kejahatan Dengan kejahatan Atau cacimaki Dengan cacimaki Tetapi sebaliknya Hendaklah kamu Memberkati Karena untuk itulah Kamu dipanggil Yaitu untuk Memperoleh berkat Sebab Ayat 10 Siapa yang mau Mencintai hidup Dan mau melihat Hari-hari yang baik Ia harus menjaga Lidahnya Terhadap yang jahat Dan bibirnya Terhadap ucapan-ucapan Yang menipu Karena seringkali Pada saat kita bertengkar Kita memperbesar-besarkan Bahkan kita berdusta Dan lain sebagainya Itulah ucapan-ucapan Menipu Supaya kita menang Dalam pertengkaran Hati-hati Harus jaga Lidahnya terhadap yang jahat Dan bibirnya Terhadap ucapan-ucapan Yang menipu Ia harus menjauhi Yang jahat Dan melakukan yang baik Ia harus mencari Perdamaian Mencari perdamaian Bukan bertengkar Dan berusaha Mendapatkan Kiranya Kita semua memiliki Hari-hari yang baik Pada saat kita Menjaga lidah kita Terhadap pertengkaran Daripada bertengkaran Dan marilah kita Menjadi seperti Yesus Bukan dia menang Bukan karena suaranya Yang lebih keras Tapi karena dia tidak Bertengkar Saya bawa ini dalam nama Yesus Amin Baik Sesudah sekalian Terima kasih Masih bersama-sama dengan kita Banyak ini yang akan Dapat ditambahkan Oleh orang-orang tua kita Yang sudah berpengalaman Tentang bertengkar ini Kami yang masih Lebih muda sedikit ini Mungkin perlu belajar Dari orang-orang tua kita Silahkan Om Rain Semua Dapat mungkin Berikan Kesaksian Tentang pertengkaran ini Silahkan Ditambahkan Silahkan Om Rain Bapak Sima Tupang Tante Semarandak Dan lain-lainnya Silahkan Ada Om Rain Silahkan Terima kasih banyak Tim Sangat jelas sekali Pernah di salah satu Komite Komite Jemaat Ada pertengkaran Antara dua saudara Setelah bertengkar itu Kami semua Menganjurkan Bagaimana Kalau kita berdoa dulu Nanti disambunglah Pertengkaran berikut Atau abis komite Lanjutkan Ini kan kita lagi Rapat gereja Masa mau begitu Eh Abis berdoa Diam-diam Diam mereka sedanda lagi Jadi kuasa doa juga hebat Artinya Pengaruh roh kudus Kepada Yang rencana Mau bertengkar itu juga Kan Kuat Terima kasih Yakobus 4 Ad 2 Kamu tidak memperoleh apa-apa Karena kamu tidak berdoa Saat kita bertengkar Jadi sebelum kita tergoda Untuk bertengkar Dengan di rumah tangga kita Mungkin dengan siapa Bagaimana kalau kita berdoa dulu Begitu ya Terima kasih Ada lagi yang lainnya Dari Ibu Syana mungkin Atau berbagilah Mari Orang-orang tua kita Berbagi pengalaman dulu Gimana kira-kira Ya silahkan Terima kasih Bapak Pendeta Bagaimana kalau Kita tahu Benar-benar Kita Enggak Enggak berbuat Atau enggak bermakut Terus Dituduh Apa kita enggak Kita enggak bisa Membela diri Ya Terima kasih Ada pengalaman Ada pengalaman mungkin Orang-orang tua kita ini Silahkan Silahkan Ibu Simat Tupang Ada pengalaman Seperti itu Menuduh Yang tidak benar Ya Kepada saya Lalu Nanti Ketika berdoa Di gereja Saya akan Tarik Rambutnya Ya katakan Ya Ini selalu Saya katakan Yang kepada yang Menyampaikan ini Baiklah Saya bilang Lalu Lalu saya pergi Ke kamar mandi Berdoa Tuhan Lembutkanlah hatinya Kenapa dia harus Melakukan itu Di keabah Tuhan Lalu kemudian Ketika masuk ke gereja Tidak ada terjadi Apapun Tidak terjadi Dan saya tidak pernah Layani dia Apapun yang dia katakan Akhirnya Pada satu kali Dan orang Ya salah Kita ya Orang-orang Sampaikan Sampaikan Tetap saya katakan Saya tidak ada katakan Kalau dia mau bergame Biarlah kami Kami bertemu Dan kita Mengatakan itu Memang saya tidak akan Katakan Seperti itulah Tuduhan saja Lalu ada orang bilang Oh dia iri Sama kamu Segala macam ya Tapi saya akhirnya Ada waktu itu Pendeta Mengadakan Weak prayer Ini sudah lama Kejadiannya Lalu kemudian Pada waktu Penutupan Weak prayer Dia Di dalam Keabah Tuhan Datang kepada kami Memang Saya mohon maaf Kayaknya ada Koneksi yang terputus Dengan keluarga Sematupang Dengan ibu Sematupang Yang terputus Mungkin dari kita Mungkin atau dari Bukan ya Bukan karena Koneksi Oke Jadi saya mohon maaf Ibu Sematupang Koneksinya ada Terputus Jadi kita Kita bisa melihat Memang inilah Semua apa ya Pergumulan kita semua Tapi kalau kita lihat Ada saat-saatnya Mungkin kita dapat Dengan kasih Kita dapat mencoba Untuk menjelaskan Jika Itu ada dorongan Roh kudus Yang membawa kita Untuk menyampaikan Tapi juga Dapat kita lihat Seperti yang dinyatakan Oleh Ibu Sematupang Dia tanpa harus Apa ya Tanpa harus Membenarkan dirinya Atau apa Diam saja Dan kalau kita lihat Seperti Yusuf Dia dituduh oleh Istri Potiphar Saya tidak melihat Dia apa Mencoba untuk Membela dirinya Membenarkan dirinya Dengan tuduhan-tuduhan Yang salah Yang dia Terima dari Istri Potiphar Disitulah kita bisa Melihat tentunya Bagaimana Kadang-kadang Tuhan ingin kita Seperti Yesus Pada saat dia dituduh Kiri-kanan Dan apa Dia cuma apa Berdiam Kadang-kadang Mungkin itu yang Tindakan tepat Terima kasih Keluarga Sematupang Sudah dapat Tersambung kembali Itu berulang-ulang kali Karena setiap kali Begitu Seolah-olah Tidak ada penyelesaian Jadi karena kita Diam Jadi ya Seolah-olah Berulang-ulang kali Bagaimana kalau Akhirnya kan ya Sebagai manusia Marah juga Betul Artinya ini kita Sedang berbicara Satu ide Yang Untuk prakteknya Itu memerlukan Waktu Untuk prakteknya Untuk menyatakan Tuhan Engkau sudah katakan Pembalasan itu Adalah hakku Pembalasan itu Adalah hak Tuhan Jadi Serahkan saja Kepada Tuhan Kita percaya Tuhan yang akan Apa ya Tuhan yang akan Melakukan Pembalasan tersebut Padahal kita yang Mungkin tidak Tidak salah ya Tapi kita disalahkan Itulah sebabnya ya Jadi Seperti ayat kita tadi Satu Petrus 3 8-11 Mungkin ini dapat Ibu Terus ingat Pada saat kita Janganlah membalas Kejahatan dengan apa Janganlah membalas Kejahatan dengan Kejahatan Jangan membalas Cacimaki dengan Cacimaki Kamu memberkati Kita berkatilah Tuhan Saya pernah mengalami Hal yang tersebut Ada Sebagai manusia Saya merasa Aduh mudah-mudahan Dia kena batunya Ganti Tapi kemudian Saya berkati Tuhan Gimana kalau Saya berdoa Tuhan kiranya Tuhan memberkati Dia juga Tuhan memberkati Menolong Dia juga Pada saat itu Doa itu kita bawakan Seperti itu Itu seperti air dingin Yang memadamkan Api yang bergelora Dalam diri saya Pada saat saya Dalam keadaan Apa ingin Untuk membalas Kita doakan Kita doakan Kita berkati Ini kan ayat Firman Tuhan Katakan Ngendaklah Kamu memberkati Karena untuk itulah Kamu dipanggil Yaitu untuk Memperoleh berkat Coba kita lihat Kata ini penting sekali Dikatakan apa Kamu Memberkati Karena itulah Kamu dipanggil Yaitu untuk Memperoleh berkat Jadi Bagaimana supaya Saya memperoleh berkat Supaya saya Memperoleh berkat Supaya saya Itu tidak Marah Tidak ingin Bertengkar Padahal saya yang benar Dan orang lain salah Pada saat kita Apa dikatakan Memberkati Orang lain Kita memberkati Disitulah Kita Memperoleh Berkat Jadi ini mungkin Satu hal yang Membutuhkan Apa ya Perjumulan kita Tapi seperti Buah yang matang Tersebut Kita harus Apa ya Kita harus bergumul Terus Kita harus terus Bergumul dengan Tuhan Supaya kita dapat Membalas Kejahatan Dengan berkat Membalas caci maki Dengan doa Pada orang-orang Yang telah Menyakiti kita Mari kita terus Bergumul Kita semua Terima kasih Terima kasih Ibu Sematupang Jadi sebelum terputus Silahkan disambung lagi Silahkan Ibu Sematupang Terus Di unmute dulu Ya Saya mau sambung sedikit Ya Kuasa doa Jadi saya memang Berdoa Dan saya doakan Dia Saya katakan Tuhan Berbicara lah Kepadanya Kasilah hati Lembut Kepadanya Jadi Kalau kita berdoa Walaupun kita Sangat disakiti Akhirnya kita Lebih berbahagia Itu saja Jangan dilawan Jangan kita Tak perlu kita Bertengkar Apa gunanya Ya kan Kita juga jadi Sakit Stres Jadi Sama saya Lebih bagus Pengalaman yang Pengalaman yang Sedemikian Mari kita Berdoa Seperti yang Bapak Pendeta Katakan Tadi Kita doakan Saja dia Dan akhirnya Dia sadar Dan Tuhan Berbicara Kepada dia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalilah dua Dua lobang Satu untuk Orang tersebut Dan satu Untuk kita Sendiri Sama-sama Habislah kita Jadi hati-hati Jadi artinya Serahkan Pembalasan itu Adalah hati Tuhan Mungkin dapat kita Katakan Bukan berarti Tuhan akan Biarkan dia Oh tidak Tuhan tidak akan Biarkan Ada Kita Ingat pelajaran kita Lalu Kita dihakimi Melalui Perbuatan kita Kita dihakimi Tapi kita diselamatkan Melalui kasih karunia Tapi kita dihakimi Melalui Perbuatan kita Mudah-mudahan Ini dapat membantu Kita semua Untuk Ini sedikit Di gereja Ada dua keluarga Yang bertengkar Dan ini Bukan rahasia umum Lagi Semua anggota gereja Sudah tahu Jadi pendeta pun Juga khawatir Untuk mendamaikan itu Lalu kami berdua Coba Mau mendamaikan Mereka ini Kelihatannya Sudah Setengah jalan Ada green light Tetapi akhirnya Saya stop sendiri Pendeta Stephen Kenapa? Oleh karena Saya dibilang Oh kamu menjadi Pak lawan kesiangan Mau urus-urus kami Dan Dengar Kamu ketuamu Jadi pak lawan kesiangan Dengar kata-kata itu Jadi saya Tawar hati Dan saya berhenti sendiri Dan sampai sekarang Memang Dua keluarga ini Masih terus Bersetegang Bagaimana caranya ini Karena kita Berusaha Mau memperbaiki Lalu Dengar kata begitu Nanti saya Makin dekati lagi Dibilang Kamu gak ngerti Omongannya Sudah bilang Jadi pak lawan kesiangan Kira-kira Bagaimana Mengatasi Jadi Ada ini Kita banyak Bagaimana Kita dapat Menggunakan Berbagai cara Yang roh kudus Dapat Bisikkan Kedalam hati kita Untuk dapat Bagaimana caranya Menjangkau Seseorang Tetapi tentu saja Begitu banyak Ayat-ayat Alkitab Seperti misalnya Ini dalam konteks Penginjilan Misalnya Menjangkau orang lain Yesus katakan Pergilah ke satu kota Atau tempat Kabarkanlah Coba bawakan mereka Kepada Tuhan Tapi kalau mereka Tidak mau terima Tinggalkan tempat tersebut Alkitab berbicara Tentang tersebut Hal-hal seperti itu Jadi Ada saatnya Dimana kita harus apa Let go And let God Tinggal Tuhan aja Yang atur Yang penting kita sudah usahakan Seperti kalau ada Pertengkaran di gereja Kalau 2 mata 4 mata 6 mata Tapi kemudian Orang tersebut Tidak mau terima Ya apa Keluarkan Artinya Tidak ada lagi Dapat kita Bikin Karena itu adalah Kebebasan memilih Yang setiap orang Miliki Jadi Kadang-kadang Kita harus Relakan mereka pergi Dengan kata lain Bukan relakan pergi Kita pecat Tapi poinnya adalah Kita harus biarkan mereka Untuk apa Untuk Bebas Supaya mereka bisa Kembali Kedalam Kedalam Come to their senses Kepada apa Keberadaan Mana mereka bisa Berpikir sendiri Tanpa harus ada orang Yang bilang Oh saudara harus bikin ini Oh harus bari Harus bikin ini Kadang-kadang kita harus biarkan Sampai mereka Biar mereka yang apa Mereka bisa bergumul Sendiri Dengan Tuhan Jadi Kita tidak bisa Seperti anak Yang harus kita selalu Tuntun Tuntun Tapi kadang-kadang Malekat Tuhan Ataupun roh Tuhan Itu harus apa Pergi sebentara Supaya orang itu bisa Bisa sadar Jadi kita Kita lakukan Yang kita bisa lakukan Tapi kalau mereka Tidak mau menerima Kadang-kadang Kita harus let it go Kebaskan Tali kasut kaki kita Dan pergi dari tempat tersebut Itu dapat kita lakukan Seperti yang Bapak Simatupang katakan Baik ada lagi yang lainnya Ada kira-kira Dari Tante Yeni Tante Semarandak Atau sederhana dari lainnya Jika ada Jika tidak ada Dari livestream Ada tugas di gereja Gitu kan Dia mungkin pengen Tapi ya memang Tidak dipilih Jadi bertahun-tahun Jadi tidak Tidak tahu apa Asat Oli masih ada Di sini waktu itu Sampai Ada ketua daerah Datang di rumah Ada ketua jemaat Dan kami tidak Mengerti alasannya Kenapa gitu Tidak pernah Kasih tahu Apa masalahnya Kok sampai Ini orang ini Tidak suka dengan kita Kalau sudah terus-terus Di Diakones Emangnya dia itu Sudah melekat Tapi Tidak pernah kita Untuk Menawarkan diri Pegang tugas di gereja Tapi orang ini Mungkin suka sekali Tapi tidak Dipilih Jadi begitu Berlanjut Kalau di Tahun Berapa tahun 2000 Hampir semua Satu gereja juga Tahu kita punya apa Dia Itu orang itu Tidak suka dengan kami Karena Ada Ada tugas di gereja Gitu kan Jadi Datang waktu mereka Datang di rumah Dari ketua daerah Tawarkan Kenapa Tidak Apa Baikan saja Oke kami mengalah Kalau mau selesaikan Datang di gereja Atau datang di rumah Pendeta Atau Datang di rumah Ketua daerah Kan siap Tapi dia tidak Mau ini Orang ini Orang ini Dia tidak mau Pendeta sama sekali Harus datang Di rumahnya Saya bilang Kan lebih baik Kalau datang di rumah Gembala jemaat Atau datang di gereja Kita selesaikan di gereja Datang di ketua daerah Kita selesaikan Sama sekali Ini ibu tidak mau Akhirnya Perjalanan waktu Kami tidak mengerti Tau-tau Dia sudah Menegur sendiri Kita cuma berdoa Tuhan Tolong kasih jalan Jangan jadi Ada tugas kami Di gereja juga Terus jadi batu sandungan Bagi orang lain Gitu loh Jadi Tau-tau Dia sudah Menegur sendiri Dia sampai Cuman sampai Sampai sekarang Tetap Rasa Kalau kami Tidak masalah Tidak jadi masalah pun Kalau tidak ada tugas Di gereja Tidak ada Rasa marah Tapi itu orang itu Kalau lihat kami Selalu Tidak suka Kalau kami ada Ikut Ada tugas Di gereja Atau apa Cuman saya sampai Berdoa Tuhan Jangan Jangan dulu Kasih tugas saya Di gereja Supaya jangan jadi Jangan itu orang Murtad karena aku Cuman Sampai sekarang Kami tidak pernah tahu Apa alasannya Gitu loh Kita cuman berdoa Tapi Dia tegur Bagaimana Kita kan Tidak pernah marah Itu pendeta Di dalam rumah tangga pun Kami kalau ada masalah Kami selesaikan cepat Langsung Ya makin lama Berumah tangga kan Akhirnya Ada masalah sedikit Ya lewat aja Biasa tidak harus Karena cuma masalah ini Masa sih harus bertengkar Kan gitu Kita selalu Langsung berdoa Kalau sudah berdoa pagi Dua malam kan Sudah ada Jalan keluar itu Kita bisa selesakan masalah Tapi dengan yang Keluarga satu ini Pendeta Tidak tahu sampai sekarang pun Tidak pernah tahu Apa masalahnya Sampai dia Tidak suka Gitu loh Mungkin selalu juga tahu Terima kasih Di Alkitab Saya sudah pernah Khotbakan Saya juga pernah bahas Di sekolah sahabat juga Bahwa Untuk mengampuni Orang lain Itu harus Alkitab Sangat keras Dan jelas Bukan keras Tapi jelas Kita harus Mengampuni orang lain Tetapi tentang Berdamai Dengan orang lain Alkitab Katakan bukan harus Tapi kita harus Usahakan Bukan harus Tapi usahakan Sebisa-bisanya Jika kita dapat lakukan Kita harus berdamai Dengan orang lain Tetapi ada orang yang Tidak mau berdamai Ada orang yang memang Tidak mau Tapi kita harus Memaafkan Tapi kita hanya bisa Mengusahakan Perdamai Jadi kadang-kadang Kita tidak bisa Berdamai Dengan orang lain Kalau Anda membaca Alkitab Saya tidak sempat Mau santumkan disini Ayat-ayatnya Tapi katakan Bisa-bisanya Jika itu tergantung Kepada kita Kita harus mengusahakan Perdamai Dengan orang lain Tetapi Kita harus Mengampuni Orang lain Kira-kira ini Mudah-mudahan Jadi pegangan Bagi kita semua Kita harus mengampuni mereka Harus Tapi kita tidak harus Kalau mereka tidak mau berdamai Itu tidak bisa kita lakukan Atau paksakan Terima kasih tentunya Dek ada tambahan mungkin Dari dedeknya Atau dari Sudah tidak ada tambahan Dari live stream Oke Ya jika tidak ada Kita masuk ke bagian kedua Acara ibadah kita Pokok-pokok doa Yang dapat kita sampaikan Pada saat ini Silahkan Dari zoom Yang dapat saya lihat Jika ada yang ingin Disampaikan Silahkan Jika saya tidak Belum melihat Tangan-tangan yang diangkat Bagaimana dari live stream Dek Dari keluarga Sumat Tupang Silahkan Oh Oh sorry Silahkan Pendeta Terima kasih banyak Itu Ibu Saragi Sudah Sehat Terpujilah Nama Tuhan Dan terima kasih Di atas kebaikan Daripada pendeta Dan semua tim Pisdak Yang sudah Mendoakan dia Dan khawatirkan penyakitnya Tetapi dia sekarang Sudah sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas Kabaran yang Memberikan kekuatan Kepada kita semua Kita tetap dapat Bermohon kepada Tuhan Dan dalam kemurahannya Tuhan dapat memberikan Yang kita dapat Minta Kepada kepadanya Terima kasih Terima kasih Ada lagi yang lainnya Dek Mungkin dari live stream Oke Dari live stream Yang pertama Mungkin kita bisa doakan Orang tua dari Duan Lingga Berulang tahun hari ini Pendeta Oh Bapak atau Ibu Dua-duanya mereka bilang Oh oke Lalu ada Permintaan doa juga Dari Siska Martin Yang Dari Belanda Katanya sedang dalam Pemulihan Oh Dan ada Silent request pendeta Oke Dari Yang biasa Iya Oke Ada juga di chat Pendeta itu Dari pendeta Prayitno Oh oke Oke Jadi Iya Pendeta Prayitno Sekolah Sabat Cabang Dari pendeta Selamat bergabung Pendeta Prayitno Selamat bergabung Kami Saya percaya Saudara Didi Sebedius Pernah kita doakan Pendeta Prayitno Iya Melalui saudara Sebedius Oke Jadi kita doakan Pendeta Yang melayani Di Pegunungan Di Seram Pegunungan di Seram Pendeta Kita akan doakan Sekolah Sabat Cabang Sekolah Sabat Cabang Di Ima Batai Oke Ima Batai Oke Terima kasih Pendeta Ada lagi yang lainnya Jika tidak ada Mari kita bersatu Di dalam doa Bapak yang mendokasi Dalam tahta Kerjaan Surga Terima kasih Tuhan Karena Pada malam hari ini Waktu New Jersey Pagi hari Waktu Indonesia Mungkin tengah malam Waktu Eropa Seperti Ibu Siska Martin Yang juga telah berbakti Bersama-sama dengan kami Dan saudari kami lainnya Dari Eropa Yang telah berbakti Di tengah malam Di waktu mereka Kami bersyukur Kami tetap memiliki Satu kesempatan Yang indah Tuhan Untuk mendengarkan Firman Untuk mendengarkan Kendakmu yang dapat Terjadi dalam Kedupan kami Dan untuk melihat Bagaimana kegagalan Umat-umat Tuhan Di waktu yang lalu Dapat menjadi Satu pelajaran Bagi kami semua Untuk dapat memiliki Satu kehidupan Yang lebih baik Khususnya Pada saat kami Melihat pelajaran Bagaimana umat-umat Tuhan Bertengkar Dengan hamba Tuhan Musa Dan dengan kata lain Mereka juga bertengkar Langsung Dengan engkau Tuhan Biarlah Kami tidak mengulangi Hal yang sama Kami tidak mengeluh Mencari-cari Kesalahan Tuhan Kami tetap dapat Bersyukur Karena bukan Yang kami ingin utamakan Bukan hawa nafsu Yang timbul dari Dalam diri kami Keinginan-keinginan Duniawi kami Yang dapat menyebabkan Kami bertengkar Tapi biarlah Yang kami lihat Itu adalah Kehidupan Yesus Yang kehidupan Yang penuh dengan Kelemah-lembutan Untuk membawa jiwa-jiwa Datang kepadamu Biarlah kami dapat Mengikuti juga Nasihat Petrus Dari 1 Petrus 3 Yang tadi kami sudah Bahwa kami tidak Membalas kejahatan Dengan Dengan kejahatan Cacimaki Dengan cacimaki Tuduhan-tuduhan Orang yang salah Dengan Dengan perkataan-perkataan Keras Yang dapat kami Sampaikan kepada mereka Tetapi biarlah kami dapat Memberkati mereka Orang-orang yang telah Berbuat salah Karena dengan itulah Kami dapat Memperoleh berkat surga Terima kasih Tuhan Kami dapat Juga mendengarkan Kesimpulan-kesimpulan Ataupun Kesaksian-kesaksian Yang telah dibawakan Tadi seperti yang disampaikan Oleh keluarga Sima Tupang Yang bagaimana Tuhan yang telah Memberikan kekuatan Pada mereka Walaupun mungkin Menghadapi ketidakadilan Atau orang-orang yang Telah melukai Mereka Sekalipun Terima kasih Tuhan Kami dapat melihat Semuanya ini Tuhan Dan kiranya ini dapat Memberikan satu Kekuatan kepada kami Untuk memiliki Pertumbuhan karakter Yang semakin lebih baik Untuk tidak Bertengkar Dengan pasangan Hidup kami Suami atau istri kami Anak-anak Anggota keluarga Atau sesama Anggota umat-umat Tuhan Di gereja Tapi kami memiliki Satu kehidupan Kristus Yang dapat kami Praktekan di dalam diri kami Masing-masing Dan pada saat ini Tuhan kami juga datang Untuk membawakan Permohonan-permohonan syukur Doa kami Dan juga ucapan-ucapan syukur kami Kami bersyukur Bukan hanya bersama Dengan keluarga Sima Tupang Atau keluarga Daripada Ibu Saragi Yang pada saat ini Sudah memiliki Kesehatan yang lebih Baik Kami berdoa Dengan kemurahanmu Kiranya kesehatan yang sempurna Dapat menjadi Bahagiannya Kami berdoa Tuhan Kiranya itu dapat terus Menjadi kekuatan Bagi kami semua Kami juga bersama-sama Dengan saudara ketua Rituan Lingga Kami ingin bersyukur Karena tuntunan Penyertaan surga Sudah menjadi bagian Bapak dan Ibu Lingga Tuhan saat ini Mereka merayakan Ulang tahun mereka Ulang Karena kasih penyertaan surga Kami mengetahui Tuhan Bagaimana pergumulan mereka Usaha-usaha orang Untuk merugikan Keluarga ini Yang telah terjadi Di waktu-waktu yang lalu Tapi kami tetap melihat Bagaimana berkat-berkat surga Terus dapat menjadi Bahagian keluarga Besar Lingga Tuhan Kami berdoa Kiranya penyertaan surga Akan terus menjadi Bapak Menjadi bagian Bapak Dan Ibu Lingga Tuhan Dapat menjadi Satu kesukaan Nantinya Kembali dapat bertemu Dengan Petua Rituan Jika waktu Untuk kembali ke Indonesia Dapat memungkinkan Melewati masa pandemik Saat ini Kami berdoa Untuk hal tersebut Kami juga datang Untuk membawakan Permohonan-permohonan Lainnya Kekuatan surga Yang dapat disalurkan Kepada siapa saja Tuhan kami juga Terus berdoa Bagi Ibu Sianel Laluan dengan Rancangan-rancangan surga Yang dapat terjadi Kepadanya Tuhan sudah membuka Jalan Kepadanya Untuk dapat memperoleh Paspor Dan kami bermohon Tuhan kami tidak Memaksa engkau Tuhan tidak Kami percaya tentang Kendakmu Yang dapat terjadi Dengan kemahatauanmu Engkau tahu yang terbaik Tapi jika engkau Bertanya apakah Maka hal yang dapat Kami sampaikan Pada saat ini Biarlah jika Tuhan Berkendak Kami bermohon Kiranya Ibu Sianel Laluan dapat memperoleh Visa Sehingga beliau dapat Kembali bertemu Dengan saudari Jane Rononowo Yang ada di Philadelphia Dan bagi saudari Jane Saat ini Tuhan Kami berdoa Kiranya kekuatan surga Akan selalu menjadi Bagian Jane Biarlah dia akan selalu Seperti Umat-umat Tuhan Di masa lalu Seperti khotbah-ambamu Waktu lalu Mendoakan Saudara-saudari mereka Biarlah kami semua Selalu mendoakan Saudari Jane Sehingga dengan demikian Penyertaan surga Malaikat Surga akan selalu Memberikan Kekuatan Kelepasan Kepada saudari Jane Dari masalah-masalah penyakit Yang dia Miliki saat ini Demikian juga kami Terus berdoa Bersama dengan Ibu Ice Bagi putranya Ronald Walean Keluarga daripada Ronald Dan juga saudari Atau Ibu Leli Manuhutu Kami terus berdoa Kiranya penyertaan surga Dapat selalu Menjadi bagian mereka Ambamu ingin berdoa juga Bagi semua umat-umat Tuhan Yang sudah berbakti Melalui live stream Orang-orang tua kami Yang berbakti Bersama-sama selalu Dari waktu ke waktu Kiranya kekuatan surga Menjadi bagian mereka Om Rain Tante Evelyn Terlalu kekuatan surga Menjadi bagian mereka Tante Sumeranda Tante Yeni Dan juga keluarga Daripada Tante Yeni Dimana saja Khususnya Tante Sincepua Yang ada di Indonesia Dengan kekuatan Menghadapi penyakit Yang diadami saat ini Kiranya Damai surga Mereka akan selalu Menyertainya Mengatasi kekhawatiran Ataupun penyakit itu sendiri Dan jika Tuhan berkendak Tentunya Kesehatan dapat Menjadi bagian Tante Sincepua Kami juga terus berdoa Bagi saudari-saudari Kami lainnya Kami ingin terus berdoa Bagi saudari kekasih kami Juli Pang Jaitan Merin Karamoy Dan saudara-saudari kami lain Ibu Pendeta Paruntu Kami ingin sebutkan Tante Yeni Poluan Saudara Alden Saudara Joni Kawan Dan semua yang biasa Selalu kami doakan Kami ingin selalu Menyebutkan Nama mereka Tuhan Supaya mereka pun mengetahui Bagaimana penyertaan surga Dapat terus-menerus mereka Rasakan dalam Kedupan mereka Kami juga terus berdoa Tuhan bagi Umat-umat Tuhan Yang sudah Juga dalam Usaha-usaha mereka Kedupan mereka Sehari-hari Pekerjaan mereka Amba Mutkua Ingin kembali mengulangi Evaluasi Di tempat bekerja Dari saudara Aaron Manopo Kiranya Tuhan akan membantu Besok khususnya Kiranya itu dapat menjadi Satu hal Yang memberikan kesuksesan Oleh sebuah penyertaan surga Yang menjadi bagian mereka Ambamu juga ingin berdoa Bagi saudara Elisa Siregar Yang memfasilitasi Pertemuan kami Setiap waktu Setiap malam Tuhan kiranya Tuhan akan memberkati Dede Tuhan memberkati Dia dengan kekuatan Yang pasti dari surga Juga masalah Jika ada Kekuatan Kesehatan Yang dapat terus-terus Menjadi bagiannya Tuhan urusan-urusan Asuransi Kesehatan Sehubungan dengan Hal lain dapat Dede Peroleh melalui Asuransi kesehatan Biarlah Tuhan membuka jalan Sehingga hal-hal Yang diperlukan Bagi kesehatan Yang sempurna Yang dapat Dede miliki Maka Tuhan akan dapat Membuka jalan Biarlah usaha-usaha Untuk terus Apil Mengadakan apil Ke asuransi kesehatan Itu dapat terus Menjadi bagian Sudara Elisa Siregar Kami juga terus berdoa Tuhan bagi Umat-umat Tuhan Lainnya Yang telah berbakti Bersama-sama Bersama-sama Dengan Pendeta Prayitno Yang sedang Melayani Tuhan Di Keperuan Di Seram Khususnya Pembukaan Sekolah Sabat Cabang Di Imabatai Kiranya Tuhan Akan membantu Pendeta Prayitno Sehingga dalam Segala sesuatu Yang dilakukan Kiranya Malaikat Tuhan Dan roh Tuhan Akan terus Menguasai dia Kesuksesan Dengan hikmat Akal budi Dari Surga Akan selalu Menjadi bagian Pendeta Prayitno Amba Mutu juga Ingin berdoa Tante Omi Tante Omi Dalam pekerjaan Yang dapat dilakukan Di Kalifornia Kiranya Tuhan Akan memberkati Kami ingin berdoa Bersama-sama Dengan Om Yan Dan Tante Sin Yang selalu Mendoakan keluarga mereka Khususnya cucu Cucu mereka Biarlah Om Yan Dan Tante Sin Di masa Tuhannya Dapat melihat Adanya Cucu-cucu Yang semakin dekat Dan dapat dibawa Kembali Untuk lebih dekat Kepada Tuhan Dapat menjadi Bagian dalam Kehidupan mereka Amba Mutu Ingin berdoa Bersama-sama Dengan Evie Dan Angel Mendoakan Ibu mereka Ibu daripada Evie Dan keluarga Daripada Angel Louis Yang ada di Cuba Kiranya Tuhan Akan selalu Menyertai mereka Amba Mutu Ingin berdoa Secara khusus Bagi keluarga Si Hotang Mokalu Tuhan Di New Jersey Kiranya Tuhan Akan selalu Memberkati keluarga Ini Dalam segala Suatu yang mereka Lakukan Pekerjaan mereka Usaha-usaha Yang mereka Lakukan Dan juga kekuatan rohani Kiranya akan selalu Menjadi bagian mereka Mereka akan selalu Dekat Dan lebih dekat Kepada Amu Amba Mutu Ingin berdoa Bagi Sudari Daisy Kaligis Yang masih berada Dalam keadaan Berduka Pada saat ini Kakak yang dia kasih Sudari Vivi Kaligis Kiranya Kuatan surga Dapat menjadi Bagian suami Daripada Vivi Dan juga Putri mereka Kenneth Kiranya Tuhan Akan selalu Memberkati Daisy juga Kiranya Kekuatan Penghiburan Dari surga Akan selalu Menjadi bagian Daisy Terima kasih Tuhan Ada begitu banyak lagi Permohonan-permohonan kami Tapi yang berpercaya Akan disambung oleh Tim Doa Fisda Dan kami semua Akan terus membawakan Permohonan-permohonan ini Pada saat kami berdoa Kepadamu Tuhan Terima kasih Engkau telah Membawa kami Untuk selalu dekat Kepadamu Terima kasih Tuhan Karena kami Karena kami juga dapat Membawakan Permohonan-permohonan ini Karena setiap Permohonan ini Telah kami bawa Tuhan Hanyalah di dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Tenebus kami Amin Terima kasih Sesuatu sekalian Yang sudah bergabung Berbakti bersama-sama Dengan kami Sampai bertemu kembali Besok di waktu yang sama Secara lebih khusus Kita akan membahas Kenapa Satu kesalahan Kok Musa harus Tidak masuk Ketana perjanjian Mari kita akan melihat Satu hal yang menarik Yang dapat kita pelajari Bersama dan jika Pelajaran-pelajaran ini Telah menjadi berkat Bagi kita Mari kita bagikan Kita bawa ayat-ayat Yang kita telah pelajari Untuk memberikan kekuatan Pada orang lain Atau kita share Acara kita Kepada sahabat-sahabat kita Kiranya ini yang Telah menjadi berkat Dapat juga menjadi berkat Bagi orang-orang lain Stay safe Stay healthy Sampai bertemu besok Di waktu yang sama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton